Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Hari Agung, menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan agar bisa diberikan stok vaksin COVID-19 yang tersisa. Bersyukur, stok vaksin itu sudah dialokasikan, namun jumlah vaksin itu terbatas. Selanjutnya hanya dikhususkan bagi warga sebagai syarat perjalanan dan bersifat darurat. Lokasi vaksinasi ini pun tak tersebar, hanya berada di Klinik Kantor Gubernur Kalbar dan kemarin sempat di Bandara Internasional Supadio. Menurut Hari Agung, masalah kekosongan vaksin ini tidak hanya terjadi di wilayah Kalbar, tetapi juga di beberapa provinsi Indonesia. Hari menambahkan saat ini Kementerian Kesehatan masih menunggu pengadaan vaksin selanjutnya. Kemungkinan pada tanggal 24 Oktober ini, vaksin akan datang dan segera redistribusikan ke sejumlah provinsi. Vaksinasi khusus untuk yang perjalanan, karena dalam SE Satgas COVID-19 Nasional itu ada persyaratan tentang poster untuk perjalanan. Kemudian yang untuk di bawah 17 tahun itu harus V2. Dan ini adalah masyarakat yang belum poster dan mau perjalanan, apalagi yang sebabnya darurat, kita berikan vaksin yang ada yang terbatasin. Tapi kita layani hanya di unit kesehatan kerja olahraga di Kantor Gubernur atau BD di Kantor Gubernur, dan 4 hari kemarin sudah kita lakukan di Bandara. Hingga sekarang ini, capaian booster di Kalbar terbilang rendah, yaitu masih 21 persen. Hal ini diperkirakan masyarakat belum maksimal memanfaatkan vaksinasi. Namun ke depannya, saat stok vaksin kembali normal, warga diharapkan bisa memanfaatkan ketersediaan stok vaksin yang ada. Maulipon TV memberi tekan.